Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Baharul Mutakin Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas mengenai jurnal yang telah saya download dari website internet Temanya yaitu Transformasi Digital, Big Data, dan Landscape Reset dalam Komunikasi Digital Saya berkuliah di Universitas Merjubwana, Menteng, Jakarta Pusat Ini adalah tugas besar saya yang pertama untuk mata kuliah komunikasi data Baik langsung saja Abstrak, digitalisasi teknologi komunikasi telah mendorong interaksi yang intens antara manusia dengan teknologi berbasis digital tersebut Jumlah data sangatlah besar dari apa yang diproduksi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas itu Data tersebut lasing disebut sebagai Big Data Big Data sebagai sumber data digital tersebut membuka peluang bagi ilmuwan komunikasi untuk dapat menggunakan data itu Untuk mendapatkan pola-pola dan kecenderungan dari aktivitas manusia yang selama ini dilakukan melalui penelitian sosial Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama Mahasiswa mampu memahami konsep data penggunaannya, fungsi dari data itu sendiri, baik dalam bidang industri, pendidikan sosial, dan dunia digital Kita ketahui bersama bahwa data menunjang di 80% dari aktivitas di seluruh dunia Subjek yang saya pakai dalam penelitian kali ini adalah masyarakat, dunia digital, dan sosial media yang berkembang di arah saat ini Untuk metodenya sendiri adalah mengungkap pengetahuan dalam proses komputerisasi penyaringan informasi dari dokumen teks yang melibatkan kombinasi dari beberapa teknik Termasuk data budaya, pendidikan, dan interaksi sosial Kemudian hasil dari penelitian itu sendiri yang pertama adalah dari bidang politik Yaitu yang pertama memprediksi pemenang pemilihan umum baik lokal maupun nasional Ataupun legislatif maupun eksekutif melalui tingkat popularitas dan sentimen di ranah media sosial dan portal berita online Kemudian yang kedua adalah pembuatan perbandingan akun media sosial resmi aktor politik tersebut Dan yang ketiga meninjau dan membandingkan pikiran dan pernyataan para aktor politik seperti yang diungkapkan dalam lingkungan online Kemudian hasil penelitian dari bidang pemasaran Komunikasi pemasaran diberikan dengan baik karena ketersediaan data diproduksi oleh interaksi manusia dengan digital teknologi Secara umum, tema utama file study yang bisa dilakukan dalam konteks termasuk mengukur sikap konsumen dan sentimen terhadap produk tertentu Mendeteksi kelemahan suatu produk dengan mengolaborasi keluhan konsumen terhadap produk dan masih banyak lainnya Terutama menilai popularitas dan level kepercayaan publik pada layanan freelancer dan pengujian menghubungkan antara tingkat popularitas di dunia maya media sosial dan penerimaan serta penjualan publik level Kemudian hasil penelitian yang terakhir yaitu dari bidang budaya, organisasi, dan bidang komunikasi belajar Selain dua bidang yang telah saya bahas tadi di atas, bidang komunikasi lain juga bisa memberikan arahan baru dalam berbagai studi Beberapa contoh termasuk membandingkan perbedaan dalam penggunaan kata sifat atau emosi pintas budaya di berbagai beda akun Mengukur penggunaan media sosial sebagai media komunikasi resmi internal dan secara eksternal dalam konteks ini adalah pendidikan Kemudian yang terakhir adalah menilai ke dalam komunikasi interpersonal yang terjadi di platform dan pengujian media sosial berhubungan dengan antara kedekatan online dan di dunia maya Baik, dari pengujian penelitian saya, saya menemukan kelebihan yaitu memungkinkan penggunaan data secara terpusat maupun secara tersebar Sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol informasi baik dari desentralisasi maupun desentralisasi Kemudian mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengetahuan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komunikasi sosial Kemudian kekurangannya adalah faktor lain yang bisa menyebabkan masalah serius dalam melakukan studi data digital di dunia maya adalah faktor etika Masalah utamanya adalah kita tidak bisa mengontrol etika manusia dalam penggunaan data Cara bersosialisasi dan standar prosedur penggunaan data Kemudian perbedaan dengan rencana penelitian atau output Yaitu ketidaksesuaian antara rencana dengan aktual penelitian diantaranya adanya beberapa data yang tidak valid Kurang akurat, memerlukan validasi yang baik, dan output data dari publik yang tidak bisa dikontrol Dan perlunya penelitian yang mendalam yang tidak hanya dari satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek penting lainnya Sekian penelitian atau review singkat saya mengenai jurnal yang telah saya download tadi Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton!